Di Sumatera Selatan, vaksinasi anak belum dimulai karena belum terpenuhinya sejumlah persyaratan dari Kementerian Kesehatan. Syarat tersebut antara lain capain vaksinasi 70% untuk seluruh kelompok, serta capain vaksinasi lansia di atas 60%. Di Sumatera Selatan, sejumlah daerah telah melampaui 70% vaksinasi secara umum. Kota Prabu Mulih telah mencapai 82,1% untuk dosis ke-1, sementara Palembang mencapai 78,5% diikuti Musi Banyu Asin 71,5%. Namun belum ada daerah yang mencapai vaksinasi lansia 60%. Hal itu membuat vaksinasi anak usia 6-11 tahun belum dapat dilakukan. Meski dimulai lebih awal, vaksinasi lansia kerap terkendala masalah penyakit bawaan atau komorbit. Akibatnya banyak lansia tak lolos tahap screening. Selain itu, lansia juga kerap kesulitan mendatangi vaskes penyedia vaksinasi. Untuk Sumatera Selatan, kalau kita lihat data memang sudah ada kabupaten kota yang mencapai vaksinasinya sudah di atas 70%, bahkan ada yang mencapai 82%. Tapi memang untuk kelompok lansia belum ada yang mencapai 60%. Dari awal kan lansia ini memang untuk capai vaksinasi memang agak lambat ya, karena memang karena kondisi lansia ya, jadi waktu datang screening banyak yang mungkin tidak lolos dalam screening. Dinke Sumatera Selatan pun mendorong kabupaten kota untuk mempercepat vaksinasi lansia, agar vaksinasi anak dapat segera terlaksana mulai awal tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.